Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Yudi Pramukos, tukang donat dari Barung Idul Terdua di semesta Dalam hidup ini gak cukup ya makan, tidur, bekerja, berumah tangga Tapi perlu kita tinggalkan apa? Cejak-cejak kebajikan yang kita tinggalkan setelah kita itu nanti mati Apa amal jariah yang kita tinggalkan? Ada orang meninggalkan patung-patung dirinya Ada yang meninggalkan karya-karya yang masih bermanfaat Ada yang meninggalkan ajaran-ajaran Ada yang meninggalkan buku-buku Ada yang meninggalkan perpustakaan pribadi Yang masih dimanfaatkan oleh orang lain sepada tinggal dia mati Ada yang tidak meninggalkan apa-apa kecuali batu nisan Dan kuburan dan ada nisan atas nama dirinya Dia meninggalkan hanya sebongkah atau sebuah nisan Yang tidak bermakna apa-apa Kecuali di bawah nisan itu pernah lahir, pernah hidup seorang manusia Yang tidak berkarya apa-apa Kecuali hanya memenuhi isi dunia Dan tidak memberikan manfaat kepada siapa-siapa Dan muka-muka Allah memimpin kita bagaimana Kalau Bia Hamkah meninggalkan warisan karya besar Tafsir 15 jilid Tafsir Al-Nazhar Muhammad Nasir meninggalkan Yayasan Dewan Da'wah Islamia Yang sekarang masih bergerak, berputar, menidik Para da'i-dai sampai ke pelosok negeri Dan menjaga Indonesia Dengan ruh jihad mereka Dan banyak tokoh-tokoh yang besar Besar karena peninggalannya Karena jasa-jasanya Yang masih terus bermanfaat untuk orang banyak Rasulullah meninggalkan Ajaran Islam yang dia bawa Dan bermanfaat bagi miliaran manusia Melintasi zaman, melintasi gelombang zaman berabad-abad Dan miliaran manusia Memetik manfaat dari didikannya, dari ajarannya Dari tingkah lakunya Yang satu kata dengan perbuatannya Yaitu Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Dan Sampai sekarang nama Rasulullah disebut Oleh Milyaran manusia di lima benua di setiap saat Syedua Anna Muhammad dan Rasulullah Aku bersaksi bahwa tidak Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Syedua Anna Muhammad dan Rasulullah Itulah manusia besar Karena manfaatnya Yang besar, yang panjang, yang abadi Semakin orang bekerja, berbuat Dekat dengan Al-Quran Maka namanya Akan semakin abadi Orang yang menjauh dari Al-Quran Maka namanya Akan hilang Disedot pusaran Sejarah dan tidak dikenang lagi Kecuali Kenangan yang buruk Bagi dirinya Karena meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah Pikirkanlah apa yang kita tinggalkan Sejak-jejak kebajikan Abadi semesta ini yang kita tinggalkan Setelah kita Dijemput oleh malaikat maut Saya Yudhi Pramoko Tugang Donat dari Parang Youtuber Tertuah di semester Fasbir Soberun Jamila Bersabarlah dengan kesabaran yang indah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh